Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang expert system, yaitu pada sub-rule-based expert system. Nah, expert system ini adalah bagian dari keilmuan artificial intelligence, atau bisa juga disebut dengan sistem pakar atau ilmu pakar di Indonesia. Nah, sebelum kita mengenal apa itu expert system, tentu kita harus tahu dulu induknya, yaitu artificial intelligence, atau kecerdasan tiruan, atau kecerdasan buatan. Nah, kemudian apa sih artificial intelligence? Artificial intelligence adalah sebuah bidang ilmu komputer, di mana ilmu ini inginkan konsep bahwa bagaimana sebuah komputer dapat melakukan berpikir, melakukan kegiatan atau berpikir layaknya manusia. Nah, yang mana untuk artificial intelligence ini harus mengandung empat unsur, atau empat hal yang harus dia bisa untuk bisa dikatakan sebagai AI. Yang pertama, sistem ini harus bisa memahami instruksi, mampu belajar, dapat berpikir, dan mampu melakukan sesuatu secara instingnya sendiri. Nah, itu sekilas tentang artificial intelligence, yang artinya adalah kecerdasan buatan bagaimana komputer dapat berpikir layaknya manusia. Nah, di dalam artificial intelligence sendiri tergantung berbagai macam-macam studi keilmuan. Nah, yang pertama itu ada machine learning, kemudian ada natural language processing, kemudian ada expert systems, kemudian ada vision, ada speech, ada planning, dan ada robotics. Nah, pada video kesempatan kali ini, kita akan bahas apa sih itu expert system. Nah, expert system adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan yang diberikan oleh seorang yang pakar di bidangnya. Jadi, ilmu kepakaran ini kita transformasikan ke dalam komputer, sehingga nantinya sistem ini dapat membantu pakar dalam memutuskan sesuatu. Nah, ilmu pakar tadi, tentu kita harus tahu dulu apa sih itu pengetahuan atau ilmunya gitu. Nah, knowledge atau pengetahuan, itu adalah semua pengetahuan seseorang, ya baik itu secara teori, praktik, tentang sesuatu subjek atau pengetahuannya tentang suatu domain. Nah, satu orang itu bisa menguasai satu ilmu kepakaran. Nah, pakar medis itu tidak bisa menjadi pakar telekomunikasi, karena satu orang itu hanya bisa menguasai suatu ilmu kepakaran. Begitu juga dengan pakar telekomunikasi, tidak bisa menjadi pakar medis. Nah, ilmu si pakar sendiri tidak bisa langsung begitu saja kita injek atau kita masukkan ke dalam komputer, yang notabene-nya komputer ini adalah sekumpulan perangkat elektronik. Maka, kita perlu role-role yang dimengerti oleh komputer untuk menterjemahkan atau mentransformasikan antara ilmu si pakar dengan komputer ini, yang dinamakan dengan roles atau production role. Nah, role sendiri itu memiliki dua bagian. Nah, pertama di dalam role itu harus ada if, kemudian harus ada then. If ini sebagai premise dan juga sebagai condition, kemudian then itu sebagai conclusion ataupun sebagai action-nya. Nah, contohnya gini, if the traffic light is green, jika lampu merah itu berwarna hijau, di Indonesia kita menyebutnya lampu merah atau lampu lalu lintas, maka action yang harus diambil atau kesimpulannya, nah, conclusion-nya itu silakan jalan. Nah, jika traffic light berwarna merah, maka action-nya adalah stop. Nah, ini ilmu transportasi yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Nah, di dalam roles ini juga terdapat objek dan value, yang mana objeknya di sini adalah lampu lalu lintas atau traffic light, kemudian value-nya adalah red atau green, gitu. Nah, bisa juga go atau stop. Nah, itu adalah value-nya objeknya, kemudian ada value-nya. Nah, kedua hal ini dihubungkan oleh operator bisa is, besar dari, kecil dari, besar sama, kecil sama, dan juga bisa dengan sama dengan. Nah, setiap rule juga bisa memiliki beberapa objek sebelum kita berikan dia action atau conclusion-nya. Itu dihubungkan oleh objek end dan or. End atau or, gitu. Boleh pakai end, boleh pakai or. Contohnya, if kita rajin belajar dan kita sering membuat tugas, mungkin kita akan jadi pribadi yang lebih kaya dengan ilmu. Nah, kemudian ada macam-macam rules. Ada relation, itu yang saling berhubungan. Misalnya, jika mobil tank-nya itu kosong, maka mobil akan mati itu langsung. Ada rekomendasi yang dimana kita memberikan rekomendasi, kemudian direktif, arahan, dan kemudian juga ada rules yang namanya strategy. Nah, jika kejadian pertama tidak jadi, maka kita lanjutkan ke kejadian kedua. Nah, ini tergantung dari konsep ekspert sistem kita. Kita mau pakai yang mana lebih cocoknya, begitu. Nah, kemudian semua sistem informasi itu memiliki komponen-komponennya sendiri. Nah, untuk ekspert sistem, dia minimal harus memiliki lima komponen. Yang pertama ada knowledge base, kemudian ada yang berisi tentang rule if then, kemudian database yang berisi tentang fakta-fakta. Nah, kedua komponen ini yaitu knowledge base dengan database itu dihubungkan oleh Inverent Engine. Nah, kemudian juga ada Explanation Facilities. Di sini, user akan bisa menanyakan bagaimana pakar ini diproses. Kemudian ada user interface yang menghubungkan antara sistem dengan usernya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya dari knowledge base, kita mempunyai rule if A is X. Jika A adalah X, kemudian kita cek ada nggak A itu adalah X ke database. Jika ada, maka then, conclusionnya is Y itu kita pindahkan ke database atau kita simpan ke database sebagai fakta yang baru. Nah, jika kalau dia tidak ada, dia tidak akan dieksekusi. Nah, di dalam Inverent Engine ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Forward Chaining, yaitu perhitungan dari depan ke belakang, dari data dulu, disusun data-datanya, kemudian dihasilkan goal-nya. Dan itu mempunyai aturan tersendiri. Kemudian juga ada Backward Chaining dari goal dulu, baru kemudian dicari rule-rulenya. Jadi, misalnya contoh Forward Chaining itu seperti ini, di mana kita mempunyai knowledge base. Nah, kita jalankan dari datanya. Dia kita punya database A, B, C, D, E. Nah, kemudian di sini ada knowledge base-nya jika Y dan D maka Z. Nah, Y kita sendiri tidak punya. Kemudian kita kelanjutkan ke knowledge base yang kedua, yaitu X, B, dan E. Nah, X kita juga tidak punya untuk bisa mendapatkan Y tadi. Kemudian kita lanjutkan yang tiga, yaitu ada A maka X. Nah, itu bisa. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, ada C maka L itu juga bisa. Sesuai aturannya, yang akan kita pakai itu yang paling dikenali dulu. Kalau dia ada dua, kayak gini ada A maka X dan C maka L, maka kita pakai yang pertama, yaitu A maka X. Karena Forward Chaining ini hanya bisa mengeksekusi satu kejadian. Nah, karena dia bersifat V4, First End, dan First On. Maka A maka X, itu hasilnya adalah X, dan A ada di database, maka X masuk sebagai fakta baru ke dalam database. Nah, setelah nilai X ditemukan, kita eksekusi dulu kemungkinannya bisa kedua, yaitu C maka L. Maka dihasilkanlah atau didapatkanlah L sebagai fakta yang baru. Nah, di sini kita sudah bisa mengeksekusi jika X dan B dan E maka Y. X kita sudah ketemu, sudah ada dalam database, B juga sudah ada, E juga sudah ada. Nah, maka hasilnya Y. Nah, si Y di sini kita sudah ada, maka kita bisa eksekusi Y dan D maka Z. Y dan D maka Z ini, kita naikkan ke atas, sehingga database kita menjadi ABCDEXLYZ. Nah, sekarang bagaimana dengan L dan M maka N? L kita sudah punya, cuma M kita tidak punya. Jadi, kalau dia tidak dikenali, maka dia tidak akan dilanjutkan. Kemudian, ada backward training. Backward training sendiri adalah pencarian goal-nya dulu atau dari belakang ke depan. Goal-nya dulu kita tentukan, kemudian kita tentukan rule-rule-nya. Misalnya, anggaplah di sini, di pas satu ini, goal kita adalah Z. Untuk bisa menuju Z, maka kita perlu Y dan D. Sedangkan di database, kita hanya punya ABCDE. Maka, ini kita untuk mendapatkan Z, kita butuh Y, maka kita bikin sub-goal-nya Y. Kita cari dulu nilai Y. Nah, nilai Y ada di baris kedua, yaitu X dan B dan E maka Y. Nah, X kita belum punya nih. Maka, kita turun, kita bikinkan sub-goal X. Nah, untuk mencari X, kita ada A maka X. A kita ada, berarti value X-nya kita sudah dapat. Nah, X sudah dapat, B, E juga sudah ada, maka value Y-nya kita dapat. Nah, Y juga sudah ada, Y dan D-nya, maka kita sudah dapat Z. Nah, lalu bagaimana dengan C, maka L, L, dan M, maka N, tidak akan dieksekusi lagi ketika goal-nya sudah dapat. Jadi, kita tentukan dulu goal-nya, kita cari dute tercepat untuk mencapainya. Kemudian, artinya, kapan sih, backward chaining atau forward chaining itu digunakan tepat pada waktunya, itu tidak ada jawabannya. yang pasti, hanya saja backward chaining digunakan atau forward chaining digunakan tergantung dari pakarnya, bagaimana si pakar dalam menyelesaikan masalah. Bisa jadi, dia menggunakan forward chaining atau dia bisa menggunakan backward chaining. Nah, itu tergantung dari pakarnya. Kemudian, sudah pernah belum infrared engine ini sudah digunakan? Sudah, itu dalam ekspert sistem perkayuan, itu dia menggunakan backward chaining di mana kita harus tahu dulu kayu apa yang kita cari, baru kita tentukan apa hal-hal pembentuk dari kayu itu, entah itu tracksturnya, kilapnya, kesan rabanya, dan sebagainya. Nah, kita tentukan dulu kayunya, goal-nya kita tentukan dulu, kita mau kayu jati, mahoni, baru kita cari roll-nya. Itulah contoh backward chaining. Kemudian, juga ada contoh dari forward chaining, yaitu, kita kumpulkan dulu, data-datanya, seperti pengetahuan yang tadi, dari depan ke belakang. Nah, kita tanya-tanya dulu, dia keluhannya apa. Ini contohnya, sudah diterapkan di dunia kedokteran, terutama di farmakologi. Nah, jadi, ditanyakan dulu keluhannya apa, apa yang dirasakannya, kemudian dari data-data yang sudah kita dapat, maka kita dapat menentukan obat, apa yang tepat untuk si pasien. Nah, begitulah penjelasan singkat, apa itu ekspert sistem, dan apa itu infrared engine, yang merupakan engine utama dari ekspert sistem ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!